Terima kasih telah menonton Dikutip dari CNN, data tersebut berasal dari Universitas Johns Hopkins dan Badan Kesehatan Nasional Perancis Dalam sebuah pernyataan pada selasa malam, Direktur Badan Kesehatan Perancis Jérôme Salomon mengonfirmasi bahwa jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Perancis sekarang mencapai setidaknya 2.036.755 Salomon mengatakan, baik di kota atau di pedesaan, semua wilayah, semua departemen metropolitan terkena dampak Ia pun menyatakan gelombang kedua tersebut sangat besar, mematikan dan melelahkan semua perawat serta sistem kesehatan negaranya secara keseluruhan Masih dari sumber yang sama, Sweden telah mencatat 15.084 kasus COVID-19 sejak Jumat 13 November 2020, termasuk 2.178 yang tercatat dalam 24 jam Hal ini mengalami sedikit penurunan dalam jumlah kasus yang tercatat selama periode yang sama pada minggu lalu Setidaknya ada 6.743 kasus baru yang tercatat pada Jumat saja, jumlah korban harian tertinggi yang tercatat sejak dimulainya pandemi Terdapat 61 kematian yang tercatat sejak hari itu, menjadikan jumlah total nyawa yang hilang di Sweden karena pandemi menjadi 6.225 Pemerintah Sweden pada Senin 16 November 2020 mengumumkan rencana untuk memperkenalkan larangan pertemuan publik lebih dari 8 orang, termasuk di bar dan restoran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng